Kami awal informasi pertama dari sepak bola, debut Josep Guardiola bersama Manchester City ditandai dengan kekalahan tipis 1-0. Sementara itu di laga kedua bersama Antonio Conte, Chelsea berhasil menang telak 3-0 atas tim Austria RZ Pellets. Pelatih anyar Manchester City, Josep Guardiola melakoni debutnya dengan melawan tim yang pernah diasuhnya, Bayern München. Bermain di Allianz Arena, kedua tim sama-sama mengkombinasikan pemain muda dan senior. Dalam laga yang bertajuk uji coba ini. Bayern München baru bisa memecah kebuntuan di paruh kedua, tepatnya pada mereka 76 melalui gol R dan Pistur. Tidak ada lagi gol tercipta hingga lagu usai. Hasil ini menjadikan debut Pep bersama The Citizen berakhir dengan kekalahan. Di uji coba lainnya, Chelsea bertandang ke Watersea Stadium markas RZ Pellets, tamis dini hari. Menjalani laga kedua bersama Chelsea, Antonio Conte kembali memakai strategi 4-4-2. Terus menekan, Chelsea baru bisa membuka keunggulan 1-0 pada menit ke-41 melalui gol Traore. Keunggulan The Blues bertambah di menit ke-84 melalui sundulan Ruben West City. Chelsea memastikan kemenangan 3-0 melalui sepakan Nathaniel Caloba. Ini menjadi lagu uji coba terakhir Chelsea sebelum menghadapi Liverpool di ajang International Champions Cup 27 Juli mendatang. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum